Assalamualaikum, hai jumpa lagi di channel youtube Ayu Said Pembeli Alhamdulillah hari ini dapat orderan rice ball dari followers instagram Mau tau resepnya? Tonton sampai selesai ya, enjoy Pertama marinasi ayam yang sudah dipotong dadu Ini bagian dada ya, kita tambahkan lada bubuk dan garam lalu aduk merata Diamkan minimal 30 menit Selagi menunggu ayam, kita siapkan lalaban dulu Aku pakai wortel dan buncis Wortel kita potong memanjang lalu kukus sebentar ya Mau usaha dulu buat teman-teman yang baru bergabung Hai, selamat datang Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya Dan nyalakan lonceng notifikasinya ya teman-teman Biar gak ketinggalan video baru dari aku Selesai memotong wortel, kita kukus ya teman-teman Lanjut, potong buncis Satu buncis aku potong 3-4 bagian Karena wortel lebih banyak, jadi kita kukus sisa wortel dan buncisnya Dikukus sebentar saja ya teman-teman Lanjut ke menu utama yaitu ayam teriyaki-nya teman-teman Aku rajang dulu bawang putih potong halus Terus pakai bombay juga setelah selesai dipotong-potong Kita langsung tumis aja Masya Allah ini tuh benar-benar Harum banget, udah itu kita tambahkan 3 sendok sayur Saus teriyaki Gula aren Air secukupnya Lalu masukkan ayam yang sudah dimarinasi tadi Tambahkan kecap manis Gula pasir Kaldu bubuk Sama lada bubuk ya teman-teman Jangan lupa garamnya juga Lanjut isian rice bowl Aku tambahin juga sosis bakar ya teman-teman Ini tuh sosis ayam yang suka aku pakai di risol mayo Kita potong satu sosis jadi 4 bagian Lalu goreng di api sedang aja Sampai mekar merona seperti ini ya teman-teman Wow cantik banget Udah itu langsung tiriskan Alhamdulillah semuanya udah di prepare ya teman-teman Lanjut kita bikin nasi gurihnya Aku pakai 2 bawang Bawang putih sama bawang merah Terus lengkuas juga Kita potong iris kecil-kecil Langsung ke menu utama Yaitu nasi Ciri khas cateringku Salah satunya nasi yang disertai bumbu ya teman-teman Sudah diiris kecil-kecil Kita langsung tumis aja Tambahkan daun salam Kalau ada serai boleh pakai serai ya Langsung masukkan ke beras yang sudah dicuci Sebanyak 2 liter Aku perhitungannya per 2 liter ya teman-teman Jangan lupa kita pakaiin bumbu 2 bungkus rohiko ayam 2 sendok teh garam Boleh teman-teman cicipi dulu ya Langsung aja kita aduk sampai merata Dimasak di api kecil aja ya teman-teman Terus jangan ditinggalin juga Sesekali diaduk Ditutup pancinya Alhamdulillah Masya Allah sudah selesai juga Adalah 8 wortel buncis Ayam teriyaki Sosis Sama nasi gurihnya ya Kita langsung packing aja Aku pakai cup bowl Yang 500 ml Masukkan nasi Setengah cup ya teman-teman Ini aku bikin sampel dulu Pertama kita tuangkan Ayam teriyakinya Wortel buncis Dan tentunya yang terakhir adalah sosis Nah ini dia penampakannya ya teman-teman Kita masukin perlahan aja Sesuai tata letak Biar makin estetik cantik dan menarik BTW untuk harga jual Aku jualnya kisaran 10.000 rupiah Kalau teman-teman Mau jualan juga Boleh disesuaikan Sama harga bahan Karena di setiap daerah itu Berbeda ya Boleh teman-teman Cek kolom deskripsinya Nanti aku Tulis 10 resep disitu ya Alhamdulillah Masya Allah Kalau lagi produksi Terus anak-anak Tidur siang itu Sangat membantu Dan cepat selesai juga Sore harinya Aku Prepare buat Banjur-banjurin Semuanya udah disimpan Lalabannya sama sosis Langsung aja kita masukkan Ayam teriyakinya Satu persatu Udah itu kita tutup cupnya Teteh Adi mau bantuin nih teman-teman Jadi biar lebih cepat aja Soalnya udah ditungguin juga Sama para santri Semuanya udah selesai Alhamdulillah udah ketemu Para penghampal Quran Masya Allah Mereka tuh malu-malu ya Udah selesai berdoa Langsung dibagiin Wow Selamat mencoba ya Semoga Yang nitip amanah ini Diberikan kelancaran Rizkinya disehatkan Semuanya bikin berkah Amin Terima kasih sudah menonton Sampai selesai ya teman-teman Sampai jumpa lagi di video berikutnya Assalamualaikum Bye Lope-lope Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya